Intro Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di lapangan baharkam Mabespori pada 17 Agustus 2019 turut dihadiri oleh seluruh jajaran Mabespori dan para pegawai negeri sipil Mabespori. Amanat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian yang disampaikan oleh Inspektur Upacara Irwasumpolri Komjen Polmuhkiarto mengatakan, negara kesatuan Republik Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam dan melimpah serta memiliki tenaga kerja usia produktif. Tidak hanya itu, ekonomi Indonesia terus berkembang untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang besar memiliki wilayah yang terbentang sepanjang lebih dari 5.428 km memiliki 17.560 pulau serta garis pantai sepanjang 99.093 km. Indonesia juga dianugerahi sumber daya alam yang beragam dan melimpah mulai dari keanagaan ragaman flora dan polna, bahan-bahan tambang yang bernilai tinggi, serta kekayaan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 263 juta jiwa, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga memiliki tenaga kerja usia produktif dan masyarakat kelas menengah yang besar. Tidak hanya itu, ekonomi Indonesia terus berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Triplata TV, Salam Triplata! Terima kasih telah menonton!